Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ketemu lagi dengan Pewitia di Sentra Rancang Bangun Nah bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar tetap semangat aku pasti bisa Nah anak-anak sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat Baik di dunia maupun di akhirat Nah ya anak-anak kepala ditundukkan Bismillahirrahmanirrahim Ilahadiratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa ashabihi Wa duriyatihi Wa ahlil bayitil kirom Ilahadiratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ilahadiratin Syekh Hasim Ashari Ilah muasasah taklimi Taklimiyah keponsari Wa asatitina wa asatitina wa talamitina wa walidina Al-Fatiha Iyaka na'abudu wa iyaka na'abudu wa iyaka nashta'in Ghoiril maghdubi alaihim wa labdallin Kita lanjut dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zid'ni ilmah Wa rizugni fahmah Amin Nah kita lanjutkan dengan sholawat narya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholi sholatan Kamilataw wa salim salaman Taman ala sayidina muhammadin ilahi Tanhalubihi al-ukadu wa tanfarijubihi al-kurabu Wa tukadabihi al-hawaiju Wa tunalu bihi roghoibu Wa khusnul khawatimi Wa yustashgol ghamamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa shuhbihi Fi kulli lamhati Wa nafasin Fa nafasin bi adadi Kulli maklumilat Nah anak-anakku jangan lupa setiap kali berdoa Kita harus membaca apa dulu? Membaca surat al-fatihah Doa mau belajar dan sholawat narya Sekarang sama Bu Anik diajak Berdoa mendoakan orang tua Kalian tentu setiap hari mendoakan orang tua kan? Ayo kita bersama-sama Membaca atau mendoakan orang tua Coba perhatikan Ayo Bismillahirrohmanirrohim Doa mendoakan orang tua Robil firli Wali-wali daya Warham huma Kamarob bayani Sohiro Artinya Ya Allah Ampunilah dosaku Dan dosa kedua orang tuaku Dan kasihanilah mereka Sebagaimana mereka Mengasihaniku Di waktu kecil Amin Anakku yang soleh-soleha Di hari ini Bu Guru akan menerangkan Tentang tema keluarga ku Dengan subtema anggota keluarga Nah biasanya di rumah anak-anak itu ada siapa? Biasanya di rumah anak-anak itu ada ayah Ibu Dan anak Nah kalau keluarga besar Biasanya ada kakek Nenek Ayah Ibu Anak-anak Paman Dan bibi Nah coba sekarang dilihat di LKS halaman 2 Nah disini Anak-anak nanti bisa dibaca disini Siapa saja yang tinggal di rumahmu Nah nanti anak-anak menebalkan tulisannya Misalkan yang ada di rumah anak-anak siapa? Disini ada kakek Ayah Dan paman Nah yang ada di rumah siapa? Terus kalau kakek gak ada Berarti gak usah ditebelkan Kalau ayah ada Berarti ditebelkan Disini Tulis ayah Nah kemudian Kalau gak ada Kita akan silang Disini kakek gak serumah bu Berarti kita silang disini Terus paman juga tidak serumah Kita silang disini Nah kemudian Di bawahnya ada Kakak Adik Dan teman Yang di dalam rumah anak-anak siapa? Biasanya ada Kakak Kemudian adik Kalau punya adik ya Kalau gak punya adik Berarti gak usah ditebelkan Terus teman Teman apa? Tidak ada apa? Tidak ada Berarti kita silang Nah di bawah juga seperti itu Nenek Ibu Bibi Biasa yang di rumah siapa? Yang tinggal bersama anak-anak Yang tinggal bersama anak-anak Biasanya ibu Ibu berarti yang kita tebelkan Kalau ada nenek Nenek yang ditebelkan juga Kalau memang gak ada Kita kasih silang disini Terus bibik Bibik juga tidak Tinggal bersama kita Kita silang Berarti yang tinggal di rumah siapa? Ibu Nah seperti itu Bisa kan anak-anak? Nah anak-anak Di tema keluarga ini Bu guru akan Mengajak anak-anak Menyusun bentuk-bentuk geometri Menjadi Bentuk Ayah Dan ibu Nah peralatannya yang kita butuhkan Apa saja? Pertama Yaitu Kertas origami Nah kertas origami Warna-warni Kemudian Gunting Pensil Kemudian Alat yang buat Untuk Menjiplak Membuat lingkaran Nah nanti lingkarannya Terserah anak-anak Bisa lingkaran Tutupnya bedak juga bisa Terus Uang koin 500 Dan uang koin 100 Nah sekarang Kita akan Membuat lingkaran Membuat lingkaran Membuat kepalanya Anak-anak Ini nanti Nah lingkaran Lingkaran besar Nah seperti ini Kemudian Kita gunting Kemudian Kita akan Membuat Rambut Pakai lingkaran Agak kecil Nah setelah itu Pakai uang koin 500 Dan Pakai uang koin 100 Nah setelah kita Jiplak Seperti ini Kita akan Gunting Ya anak-anak Nah setelah Kita gunting Nanti Jadinya Seperti ini Bentuk-bentuknya Nah Seperti ini Setelah kita Gunting Kita akan Tata dulu Nah kita akan Tata nanti Ngelemnya Nanti aja ya anak-anak Nah anak-anak Setelah kita Gunting Ini nanti Buat kepalanya Kita buat Satu lingkaran Kemudian Untuk Rambutnya Kita Membutuhkan Dua lingkaran Dan untuk Mata Kita butuh Dua lingkaran Dan Buat Segitiga Nah ini juga Dua Dua seperti ini ya Anak-anak Nanti untuk Badannya Kita gunting Dikira-kira aja Anak-anak Dikira-kira Seperti ini Nah ini nanti Bentuknya Melengkung Seperti Setengah Lingkaran Ya anak-anak Sekarang Kita bentuk Dulu Kita buat Ayah dulu Lingkaran Nah kita Taruh sini Lingkaran dulu Tidak usah Dilim dulu ya Anak-anak Setelah lingkaran Kita buat Badannya Nah setelah Buat Badan Yang ini Lingkaran ini Cukup Kita Lipat Jadi Dua Nah Jadi Dua seperti ini Tidak usah Dikunting Gak usah Dikunting Jadi ini Nanti langsung Ditempel Di Kepalanya Buat Rambut Ayahnya Terus Ini juga Gitu Dilipat Menjadi Dua Kita Tempel Gak usah Dikunting Ya anak-anak Jadi bentuknya Seperti ini Kita Tempel Seperti ini Nah Setelah Kita tempel Seperti ini Kemudian Kita Akan Buat Matanya Kita Akan Buat Mata Setelah Itu Kita Kasih Warna Hitam Disini Setelah Jadi Kita Buat Dasinya Disini Kemudian Kita Kasih Lingkaran Lagi Dua Ini Buat Telinganya Kita Tekuk Jadi Dua Juga Seperti Ini Nah Ini Tapi Tidak Usah Dikunting Jadi Nanti Hasilnya Timbul Anak-anak Seperti ini Nah Ini Jadi Ayah Nah Kemudian Kita Akan Buat Ibu Seperti Tadi Anak-anak Kita Tempel Disini Oh Iya Ada Lagi Yang Masih Kurang Anak-anak Disini Ada Mulutnya Nah Kemudian Kita Lingkaran Ini Kita Akan Gunting Nah Setelah Kita Gunting Jadi Dua Kita Akan Membuat Kumis Ayah Ini Ayah Ada Kumisnya Untuk Membedakan Antara Ayah Dan Ibu Nah Untuk Membuat Ibu Kita Perlukan Satu Lingkaran Yang Agak Besar Kemudian Dua Lingkaran Ini Untuk Rambutnya Nanti Anak-anak Nah Kemudian Dua Lingkaran Lagi Juga Untuk Rambutnya Ibu Kemudian Lingkaran Agak Kecil Nah Ini Untuk Matanya Setelah Itu Setengah Lingkaran Lagi Ini Untuk Mulutnya Nah Yang Kecil Ini Nanti Untuk Matanya Yang Di Tengah Tengah Nah Kemudian Kita Juga Butuh Lingkaran Lagi Nah Ini Nanti Untuk Dasi Ibu Kemudian Kita Gunting Setengah Lingkaran Seperti Ini Ini Untuk Badannya Nah Anak-anak Setelah Dilim Nanti Hasilnya Seperti Ini Nah Ini Jadi Bentuk Ayah Dan Ibu Nah Guru Tunggu Ya Anak-anak Hasil Karyanya Nanti Nah Anak-anak Setelah Kita Selesai Belajar Di Sentra Rancang Bangun Tadi Nah Tugasnya Tadi Apa Saja Anak-anak Yang Pertama Tadi Yaitu Tugasnya Membaca Doa Untuk Kedua Orang Tua Dan Artinya Di Video Dan Dikirim Di Grup Nah Yang Kedua Yaitu Mengelompokkan Anggota Keluarga Ini Materi Yang Kedua Ya Anak-anak Nah Ini Nanti Cukup Difoto Dan Dimasukkan Ke link Dan Untuk Tugas Yang Ketiga Yaitu Menyusun Bentuk Bentuk Geometri Menjadi Bentuk Ayah Dan Ibu Nah Ini Tugas Kedua Sama Ketiga Ini Nanti Cukup Difoto Dan Dimasukkan Di link Nah Bukuru Tunggu Ya Anak-anak Tugas Kalian Tetap Semangat Untuk Belajar Di rumah Nah 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 Anak-anak Alhamdulillah Kita Sudah Belajar Di Sentra Rancang Bangun Nah Setelah Kita Belajar Di Sentra Rancang Bangun Nanti Jangan Lupa Tugasnya Dikumpulkan Di link Nah Setelah Selesai Belajar Mari Kita Berdoa Selesai Belajar Ayo Anak-anak Sikap Manis Kepala Ditundukkan Berdoa Mulai A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillah Irrahman Irrahim Wal'ashr Inna L'insan Lafi Khusr Illa Alladhin Amanu Wa Amilu Saliha Alhamdulillah 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 Kita Lanjutkan Dengan Doa Keluar Rumah Bismillahirrahmanirrahim Bismillah 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 Tawakkaltu Allah La Hawla Walak Quwata Illa Billah Alihil Adhim Artinya Dengan Nama Allah Aku Berserah Diri Kepadanya Dan Tiada Daya Upaya Melainkan Dengan Pertolongan Allah Amin Nah Nana Jangan lupa Di rumah Tetap Jaga Kesehatan Tetap Semangat Anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tawakkaltu Tawakkaltu Tawakkaltu